Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari sampai siang hari Aku tadi lagi ngukus si ubi gitu ya teman-teman Aku mau bikin sarapannya ubi aja ya ubi sepan gitu ya teman-teman Kalau bahasa Sundanya atau kukus ubi gitu ya teman-teman Dan ini aku mau beberes rumah lagi nih teman-teman Udah beberapa hari aku belum jemur lagi bantal-bantal aku nih Cuacanya sih hari ini mendung gitu ya teman-teman tapi sampai sorenya tuh gak hujan Tapi pas semalam tuh agak hujan gitu ya teman-teman Dan aku juga ganti spray gitu ya teman-teman dan ini aku mau geser-geser lemari tipi ini ya teman-teman Disini pasti banyak debu sekali karena ini tuh ada kolongnya gitu ya teman-teman Cuma pas di depannya tuh ketutup gitu Jadi suka gak kelihatan ya si debu-debu Atau sampah yang masuk lewat belakang gitu ya teman-teman Kegeser-geser gitu Dan ini aku sambil sapu-sapu dulu nih bagian bawah kasur aku Dan ini aku dibantuin anak lanang aku ya teman-teman Alhamdulillah ya dia lagi baik gitu Dan ini aku juga mau bersihin si sapu Eh kipas angin gitu ya teman-teman Ini kipasnya sangat banyak sekali ya debunya Oh ya teman-teman lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman Sebelum lanjut ke video Mohon dukungannya ya teman-teman Dukung channel aku agar tambah berkembang Dengan cara like video, komen, dan subscribe Share juga ke tab komunitas teman-teman semua Atau ke medsosnya ya teman-teman Terima kasih sebelumnya Dan aku juga mau ucapin kepada teman-teman Yang udah mau mengklik video ini Yang udah like Yang sudah subscribe juga Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman Atas dukungannya Semoga teman-teman diberi Pahala yang berlimpah sama Allah Subhanahu wa ta'ala ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Dan ini aku juga bersih-bersih nih Ini gila di belakang lemarinya Tukuh sangat banyak sekali ya debunya Tadi aku juga pengutin mainan anakku ya Pada ngumpet di bawah ini Dan ini sangat bandel sekali ya Si kotorannya Aku kasih sunlight nih Biar mudah gitu saat ngepelnya Jadi aku nyapu ngepelnya dulu Bagian sininya dulu ya teman-teman Dan ini aku lap-lap sama kannebo Sama lap kering juga Dan udah kering Aku lanjut Geser lagi lemarinya Ayo teman-teman Lagipada ngapain nih Pas nontonin video aku Ayo semangat ya Untuk menjalani hari-harinya Dan ini lanjut Aku nyapu-nyapu Sebentar nih Nyapu Tadi udah nyapu-nyapu ya Teman-teman Nyapu-nyapu lagi Masih ada aja Debu Dan ini aku lanjut Ngepel lagi ya teman-teman Tadi udah aku empes sekali Dan aku ganti Airnya Aku ngepel lagi gitu Dan ini aku ngepel Dari depan Sampai ke belakang Dan jangan salpok ya Sama itu Karung Itu tuh padi ya teman-teman Kemarin-kemarin Paksu ada Yang nyuruh Kesawah gitu Dan alhamdulillah Dapat satu karung gitu ya Teman-teman Dikasih Dan ini lanjut Aku Ngepel ke Area sini ya teman-teman Dan alhamdulillah Udah hampir selesai Dan ini aku Setelah ini tuh Aku mau masak ya teman-teman Pekerjaan ibu rumah tangga Selalu disambi-sambi ya teman-teman Agar cepat selesai Dan ini Kukusan si ubinya udah mateng ya Dan ini lanjut Aku tuh mau masak semur jengkol nih teman-teman Sambil ngerebus Direbus dulu gitu ya teman-teman Si jengkolnya Aku Masak satu perapat aja Sambil ngerebus si jengkol Aku tuh mau Beresin si gelas-gelas Yang udah aku cuci Tadi pagi gitu Pas subuh Aku tuh udah beres ya Dari subuh Cuma sekarang tuh Aku jarang sekali Bikin video pas subuh-subuh ya teman-teman Karena aku tuh pengen Cepat selesai ya gitu Kalau lagi ada paksu tuh Pekerjaan aku tuh Lebih banyak gitu ya teman-teman Beda lagi Kalau paksu Lagi kerja di Jakarta Nah pekerjaan aku tuh Rada ringan gitu ya Teman-teman Pekerjaannya Si kalau pagi-pagi tuh harus Kalau lagi ada paksu Harus ada sarapan gitu ya teman-teman Udah ada kopi Bikin kopi gitu Tapi kan kalau lagi gak ada Aku bisa nyantai ya teman-teman Bikin video pas subuh-subuh gitu Dan ini aku juga beresin si sendok-sendok Piring, gelas Dan tadi juga aku udah lipatin si lap-lap Yang udah aku cuci kemarin-kemarin ya teman-teman Itu baru ada dua Dan aku hari ini juga mau nyuci lap lagi ya teman-teman Jadi lap aku tuh nyicil gitu ya Nyucinya biar gak kehabisan semua gitu Sama gak teman-teman kayak aku Nyuci lap-lap tuh Nyicil aja gitu ya Biar gak kehabisan setok Dan ini tutup-tutup ini aku pisahin gitu ya Ke wadah yang berbeda Dan Alhamdulillah Beres-beres piringnya udah selesai Dan ini ya Semuanya udah rapi Udah berikni rumah aku Aku seneng banget ya Kalau rumah udah rapi Walaupun rumah aku sederhana Yang belum beres Tapi aku selalu bersih-bersih ya teman-teman Dan gak nyangka banget ya Di belakang lemari itu sangat banyak sekali debu ya Pas tadi Kayaknya aku udah setahun gak geser-geser lemari itu ya Mentang-mentang gak kelihatan ternyata Si debunya itu ada masuk ke kolong-kolong lemarinya Dan lanjut aku juga jemur-jemur Ini bantal aja ya teman-teman Dan aku juga mau nyuci si sarung-sarungnya gitu Tapi aku sambil masak gitu ya teman-teman Dan itu di bawah ada apa ya Aku tuh udah nyuci ya Tapi belum aku bilas gitu Karena aku masak dulu gitu Aku udah kelaparan Jadi aku pengen masak Beres-masak dulu Dan ini Alhamdulillah ya Si jengkolnya Semur jengkol Kecapnya Udah mateng gitu Siapa nih yang suka sama semur jengkol ya Makanan khas Indonesia banget ya Orang-orang pasti pedas suka Dan ini lanjut Aku udah jemur pakaian ya teman-teman Cuma gak aku rekod ya Takutnya kepanjangan videonya Dan ini udah selesai ya Jemur-jemurnya Aku tuh sekarang mau buka paket Alhamdulillah Aku dapat kedatangan paket Ikat rambut gitu ya Jadi selain aku bikin video youtube Beres Ngurus rumah Aku juga suka jualan Ini ya teman-teman Aksesoris Ikat rambut Sisir Dan ini lumayan ya Mencari uang tambahan Di desa gini ya teman-teman Aku keliling kampung Jualan ikat-ikat seperti ini Dan ada juga yang lainnya ya teman-teman Aku jualan Aksesoris punya ponakan Aku juga Aku keliling gitu Oke teman-teman Sampai disini dulu Untuk video receh dari aku Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih yang udah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf Bila ada kesalahan di video aku Dari ucapan aku Mohon dimaafkan ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh